Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih hari ini kau perkenankan kami semua untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan engkau urapi semua yang mendengar maupun yang membawakan firman Tuhan agar kiranya roh kudus mengurapi kami semua. Yang mendengar bisa dikuatkan, dihibur sehingga ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan pada saat selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amen. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ambil adalah dari kitab Yohanes 6 ayat 24 sampai 27 mengenai roti hidup. Firmannya berkata demikian, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kemudian ayat yang kedua lima, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat yang terakhir, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Amin. Demikian firman Tuhan. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan belajar dari perikop yang tadi sudah kita baca. Yang pertama ternyata kalau dari kisah ini, orang banyak mencari-cari Tuhan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa orang banyak ini sudah mengalami, menikmati mujizat di mana ada pelipat gandaan, lima roti dan dua ikan. Jadi mereka berada di situ dan mereka melihat mujizat daripada Tuhan berkat yang sungguh luar biasa, sehingga mereka mencari mengikut Tuhan. Jadi hari ini di poin yang pertama dikatakan bahwa, poin saya yang pertama adalah cari Tuhan itu ada usahanya, ada upayanya, tetapi kemudian nanti akan kita belajar jangan berhenti sampai di situ saja. Jadi orang banyak itu cari Yesus, tidak ketemu, mereka akhirnya kesana kesini dan kemudian mereka naik perahu berangkat dan kemudian mereka akhirnya menemukan Yesus di Kapernaum. Nah jadi cari Tuhan membutuhkan usaha, upaya, pengorbanan, waktu, uang dan sebagainya. Cari Tuhan itu juga kalau kita belajar dari perikop ini adalah kadang-kadang itu kita harus mengeluarkan uang. Contohnya seperti hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan sebagian dari firman ini mungkin melalui media, Zoom dan lain sebagainya. Berarti itu membutuhkan suatu pengorbanan dalam hal ini, uang. Bisa juga dari segala kesibukan kehidupan kita, Bapak dan Ibu juga meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada usaha, ada upaya. Dan kalau kita mau cari Tuhan, itu harus ada ketekunan. Harus ada kesungguhan hati. Harus ada segenap hati. Saya yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Kalau kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan tekun, Pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan hari ini khususnya, Bapak dan Ibu, Kalau kita punya kerinduan hati, kita mau berjumpa dengan Tuhan, Yang merupakan firman yang hari ini kita dengar, Pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, jadi itu merupakan hal yang sungguh bagus, luar biasa, Tetapi ternyata dari ayat yang selanjutnya kita akan belajar, Hal tersebut tidaklah cukup. Jadi mencari Tuhan itu baik, tetapi tidaklah cukup mencari Tuhan, Jikalau tidak didasari dengan motivasi yang baik, sodara. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita diingatkan firman Tuhan, Melalui Nabi Yesaya juga yang mengatakan, Dan diulang lagi di kitab atau dalam Injil Matius, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, jadi sesungguhnya hari ini, Bapak dan Ibu termasuk dengan saya, Kita ini mencari Tuhan, Tetapi apakah didasari oleh pendirian yang baik? Atau kita mencari Tuhan hanya karena kita sudah menikmati roti, Seperti orang-orang banyak itu. Kita mencari berkatnya saja. Kita mungkin ada dalam masalah, kita mencari jalan keluar. Karena itu hari ini kita mendengarkan, Kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Itu sudah baik, tetapi tidaklah cukup Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa, Poin yang kedua adalah, Carilah Tuhan dan bukan berkatnya. Carilah Tuhan sebagai sumbernya. Kalau kita sudah mendapatkan sumbernya, Seperti sumber mata air, Maka air itu akan mengalir terus. Kalau kita sudah ada atau berjumpa kita ada, Sumbernya ada di dalam hidup kita, Berkat itu akan mengalir terus Bapak dan Ibu. Nah, jadi saat itu juga, Yesus mengecam orang banyak yang mencari dia. Orang-orang yang tadinya itu sudah baik, Berupaya, berusaha, Meluangkan waktu, pengorbanan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi tetap Yesus mengecam mereka. Karena kata Yesus adalah, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku, Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dalam hal ini. Saya mengatakan ajaran-ajaran Yesus, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Bapak dan Ibu, Apa menjadi motivasi Bapak dan Ibu hari ini untuk cari Tuhan? Apa karena berkatnya? Atau karena rindu dengan sang sumber berkat tersebut? Atau Yesus itu sendiri? Kemudian di ayat 27, Yesus mengingatkan sekali lagi kepada orang banyak itu, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, hari ini, Saudara dan saya, Kita cari Yesus bukan karena berkat, Tapi karena pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan karena mujizat, Bukan karena ada apa-apanya, Tetapi karena Yesus itu sendiri. Jadi, Kita mencari Yesus karena apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup Bapak dan Ibu. Orang banyak mencari Tuhan karena berkat yang mereka terima. Saudara dan saya cari Tuhan karena berkat yang sudah kita terima. Bukan salah. Tetapi mari kita tingkatkan iman kita. Kita mencari Yesus bukan karena makanan yang dapat binasa. Tetapi kita fokus terhadap apa yang tidak binasa. Kekayaan, kehormatan, kesenangan, dunia. Sama seperti makanan, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita fokus atau prioritas kepada yang akan membinasakan kita. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Banyak kita ternyata terbalik. Di dalam kehidupan kita, Kita ini berfokus terhadap hidup untuk makan. Bukan kita makan karena kita harus hidup, Saudara. Nah jadi kita sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, Saudara sekalian termasuk saya bahwa Tuhan ingin kita itu menikmati Dia. Bukan berkatnya. Nikmati Dia. Dan jangan cari mujizatnya karena semua akan binasa. Akhirnya saya tutup dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya pasti akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan ya singkat yang kita dengar. Semoga kiranya menguatkan kita semua. Bapak yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Bahwa kami harus fokus terhadap hal-hal yang tidak binasa. Kami harus bekerja, kami harus berupaya memprioritaskan segala sesuatu yang tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa cari Tuhan juga kami harus berupaya dan tidak berhenti sampai situ. Tetapi kami fokus terhadap Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga mau berdoa. Untuk semua yang mendengar firman ini, Tuhan memberi kekuatan. Bapak kami yang dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa agar setiap kami semua mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firmanmu adalah untuk kebaikan kami. Karena firmanmu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti. Tetapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga. Termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkan kedua tanganmu di bagian yang sakit. Supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus